Halo, berikut ini saya mau share bagaimana cara saya melatih speed, melatih cepat dengan satu jari. Dulu sebenarnya lesson ini atau cara ini saya gak sengaja gitu ya, karena pengen cepat. Terus pengen cepat pengen seperti itu walaupun belum cepat juga masih belajar, tapi saya secara tidak sengaja menemukan cara untuk melatih tangan saya supaya bisa semakin hafal, semakin hafal dan justru ketika saya latihan ini malah membuat saya menemukan konsep bermain melodi yang sebenarnya orang lain udah temukan tapi saya berpikirnya dengan cara yang berbeda. Bagaimana caranya? Saya waktu itu memakai E minor karena banyak open stringnya, karena teknik ini akan sangat melibatkan open string. Jadi setiap kali saya mencet, itu yang saya lakukan, jadi saya melatih. Saya menggunakan tangan ada G, E, Fis, G, A, B, C, D, E, Fis, G. Jadi open stringnya dari E. Jadi karena saya kesulitan kalau melatih. Nah, jadi saya menambahkan open string. Nah, dengan begitu ternyata effort saya pada jari yang mencet itu menjadi dua kali lebih rendah, tapi suaranya seperti yang saya mau. Nah, seperti itu kira-kira ya. Dan ternyata kalau ini dikembangkan sedikit, dia bisa menjadi melodi yang seru. Kenapa saya katakan begitu? Coba kita pencet dengan dua nada. Nah, sudah jadi kayak lick gitar ya. Nah, jadi saya cuma mainin misalnya begini ya. Berurutan aja terus. Jadi misalnya... Bisa juga saya balik dia. Jadi lebih menarik ya. Bisa aja saya bikin banyak. Tapi saya akhiri di sini. Atau saya lebihkan. Nah, jadi ternyata metode saya untuk latihan ngebut itu malah membuat saya bisa menggunakan melodi yang lebih simpel ini dan terdengar lebih menarik gitu kira ya. Saya juga menambahkan dua note. Saya gabungkan dengan satu note. Misalnya begini. Nah, gitu. Santai ya. Bisa begitu ya. Atau tiga kali yang satu kali-satu kali doang. Jadi kayak line-nya. Nah, juga karena ini E minor, di senar dua juga. Saya pakai seperti itu. Nanti kita akan gabungkan bahkan. Saya bisa akhiri di trinadanya. Kalau dia ke G, saya akhiri. Ke G. Jadi, saya pelan-pelan. Ini tetap aja harus pelan-pelan. Karena pada akhirnya, ini bukan lagi metode untuk latihan, tapi untuk membuat melodi yang menarik. Jadi, saya secara pelan-pelan. Seperti yang tadi saya udah contohin. Nah, jadi. Segampang itu ya. Verzi cepatnya. Nah, ketika saya sudah bisa, saya mulai menggabungkannya. Misalnya saya cari silamat berarti. Saya bisa menggantinya dari open string-nya. Saya sudah ganti senar. Jadi misalnya begini. Nah, rekan-rekan bisa lihat. Saya tambahin bisa di senar setiga juga. E minor. Nah, jadi tinggal di mulai-mulai aja. Leak yang sama persis dengannya tadi. Oke, jadi kira-kira itu yang bisa kita lakukan. Sehingga saya bisa menggabungkannya. Rekan-rekan bisa mencoba perlahan-lahan. Memang mungkin saya mencontohkannya cepat. Tetapi ketika rekan-rekan dapatkan konsepnya, maka ini akan terasa sangat mudah. Memang ini perlu dicoba-coba. Perlu dicoba-coba gitu ya. Misalnya saya kasih contoh. Jangan begitu ya. Panjangin lagi. Sebenarnya ini bisa juga kita tambahkan menjadi tiga. Nah, itu bisa rekan-rekan tambahkan. Jadi satu dulu, satu senar. Dua di satu senar. Fokus dulu di satu senar. Karena ini bukan proses 11 menit. Lesson kelar diberikan. Kemudian kita bisa. Enggak. Ini lumayan panjang. Tetapi bisa ngambil waktu kita bulan. Berbulan gitu ya. Tetapi ini menurut saya worth banget untuk dimainin. Terima kasih telah menonton! Nah, jadi sangat worth untuk dipelajarin. Sangat worth untuk dimainin. Dan kalau kita menguasainya, maka melodi kita tuh jadi gak ada batas waktunya. Nah, jadi menyenangkan. Yang penting kita coba aja sedikit-sedikit, coba sedikit-sedikit. Dan melodi kita menjadi lebih menarik. Bisa juga terakhir, saya tambahkan bonusnya. Dua senar ya. Yang penting kita coba aja sedikit-sedikit. Selamat berlatih. Saya yakin ini pasti menarik. Selamat berlatih. Bye.